Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik atau Ombudsman Republik Indonesia menerima 375 laporan masyarakat terkait proses seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 Anggota Ombudsman Robert Naendie Caweng mengatakan terdapat dua kategori jenis laporan yakni konsultasi laporan dan konsultasi non-laporan Ombudsman Republik Indonesia menerima 375 laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 Dari seluruh laporan tersebut, Anggota Ombudsman Robert Naendie Caweng mengatakan Ombudsman berhasil menutaskan 92 persen atau 345 laporan terkait sinergisme dengan berbagai pihak Sedangkan 8 persen sisanya sedang dalam proses penyelesaian karena memuat substansi krusial seperti maladministrasi yang memerlukan penanganan hukum pidana Awalnya, Ombudsman Republik Indonesia menerima ribuan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai seleksi penerimaan CASN 2021 Namun dari seluruh pengaduan tersebut, Ombudsman mengkategorikan ke dalam dua jenis laporan yaitu konsultasi laporan dan konsultasi non-laporan Robert menjelaskan konsultasi non-laporan merupakan jenis laporan atau pengaduan dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan dapat diselesaikan melalui komunikasi via telepon Sedangkan konsultasi laporan adalah laporan yang memenuhi syarat dan memerlukan penanganan secara langsung oleh Ombudsman Di instansi yang lain ada Kementerian Desa, Kementerian Agama, macam-macam yang ada di sana dan progres penyelesaian laporannya dari 370-an tadi Alhamdulillah ini sekaligus menyemangati diri juga Kami bisa menuntaskan, tentu bukan Ombudsman sendiri Berkat kerjasama dan sinergi tadi menuntaskan sekitar 92% Ini angka yang cukup signifikan Jadi kalau ada yang bertanya sejauh mana sih respon para pihak atau sejauh mana efektivitas kerja Ombudsman dalam penanganan laporan Paling tidak data ini menunjukkan bahwa dengan angka 90% Bapak Ibu sekalian Ini bukan angka yang biasa, ini angka yang luar biasa menurut saya Di mana kita bisa menuntaskan masih ada 8% yang sedang berproses Dan biasanya yang sulit atau yang sedang berproses ini adalah Laporan-laporan yang temuannya adalah maladministrasi Dan itu cukup krusial Sementara itu pemirsa beredar ungkahan video di media sosial Yang diklaim memperlihatkan tol becak kayu Kalimalang, Bekasi, Ambles Dan tidak bisa dilewati Karena hal tersebut masyarakat yang hendak melintas diimbau Untuk menghindari daerah Kalimarang terlebih dahulu Berdasarkan keterangan Rahardian Ratri, GM Corporate PT KCIC Narasi yang mengklaim tol becak kayu Ambles adalah hoax Pemasangan box girder proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Menjadi perbincangan di Jagat Raya Karena bagian beton alias girder nyaris sentuh jalanan Hal ini tersebar luas karena ada beberapa video yang beredar di media sosial Mengenai kondisi jembatan antilob Perespon hal tersebut, Rahardian Ratri, selaku GM Corporate PT KCIC Mengungkapkan bahwa pemasangan beton tersebut bukanlah kecelakaan Melainkan adalah proses pemasangan girder box seperti pada umumnya Girder box yang berada di sekitar jembatan antilob existing Merupakan girder box proyek KCJB Yang dipasang melengkapi 2.535 total girder box Yang selama masa pemasangan tidak ada penurunan Atau masih sesuai dengan standar teknis yang ada Ratri juga menyatakan sebelum dipasangkannya girder box tersebut Pihak KCIC sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi Dengan pemerintah kota Bekasi dan warga sekitar Serta dengan pihak dinas perhubungan Termasuk mengenai pembangunan jembatan pengganti Dan tetap dioperasionalkannya jembatan antilob existing Dengan sejumlah pengaman dan pengaturan lalu lintas KCIC saat ini sedang membangun jembatan pengganti jembatan antilob Jembatan pengganti tersebut merupakan hasil kesepakatan Dengan warga sekitar jembatan antilob dan ditargetkan rampung pada 10 Agustus 2022 Saya Rahadian Ratri, GM Corporate Secretary PT KCIC Dengan ini ingin menyampaikan respon terkait isu jatuhnya Girder box proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Yang berlokasi di jembatan antilob Curug, Bekasi, Jawa Barat Ada pun terdapat beberapa hal yang kami perlu uruskan dan informasikan Karena girder box yang berada di sekitar jembatan antilob Berupakan girder box proyek KCJB Yang dipasang melengkapi total 2.535 girder box di sepanjang proyek KCJB Pemasangan girder box di lokasi tersebut berjalan dengan baik seperti biasa Sesuai dengan standar teknis yang ada Sebelum pemasangan girder box Pihak kontraktor telah melakukan sosialisasi dan juga komunikasi Dengan pemerintah Kota Bekasi dan perwakilan warga sekitar jembatan antilob Tidak hanya itu, koordinasi dan komunikasi telah dijalin dengan pihak binas perhubungan Terkait pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi jembatan antilob ini Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan Secara prinsip warga telah menyepakati sistem pengaturan lalu lintas Dengan tetap dapat memanfaatkan jembatan antilob existing secara terbatas Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung menjalin kerjasama untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ini menunjukkan betapa pentingnya Di antara instansi pemerintah untuk bisa saling mengeratkan kerjasama Sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara Serta penegakan hukum Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Beacukai dan Direktorat Jenderal Pajak Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pada Kamis 16 Juni 2022 di Jakarta Perjanjian yang berisi berbagai langdasan hukum dalam bidang perpajakan dan beacukai Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung Burhanudin Menurut Jaksa Agung penandatanganan kerjasama ini merupakan momen penting Antar Kementerian Lembaga menegakkan hukum dan mengurangi kecurigaan antar institusi Perjanjian kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman Nomor PRJ-8-MK01-2020 dan nomor 186-Tahun-2020 Tanggal 2 September 2020 tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penandatanganan kejadian kerjasama yang sangat-sangat penting untuk saling mendukung dan menjaga Dan saling kemudian sinergikan Kedua tugas yang sangat-sangat penting di Republik ini yaitu tugas menjaga keuangan negara Dan tugas dari penegakan hukum Kami berdua menyaksikan di mana Direktur Jenderal Bia dan Jukai melakukan penandatanganan Dengan janiter maupun janitsus Ini akan sangat-sangat membantu di dalam pelaksanaan jajaran Bia dan Jukai dilakukan Menku pun berharap seluruh jajaran Direkturat Jenderal Bia Jukai dan Direkturat Jenderal Bajak Dapat memanfaatkan kerjasama tersebut dalam rangka memberikan kepastian penanganan perkara Tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang Serta terus melakukan komunikasi sinergi pada seluruh level atau tingkatan Pemirsa Dinas Komunikasi dan Informatika Jayapura melakukan audiensi terkait dukungan penyebar luasan informasi dan publikasi Kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Kantor Kominfo Jakarta Dalam kunjungannya, Gustaf selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura mengatakan Selain akan adanya Pesta Kongres Masyarakat Adat Nusantara Nantinya juga akan dilaksanakan Festival Danau Sumpani Dan perayaan Hari Ulang Tahun Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura yang ke-9 Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN ke-6 akan dilaksanakan di wilayah adat tabi Khususnya di Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 hingga 28 Oktober 2022 mendatang Sehubungan dengan hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Jayapura melakukan audiensi terkait dukungan penyebar luasan informasi dan publikasi Kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Jumat 17 Juni 2022 Dalam kunjungannya, Gustaf selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura mengatakan Selain akan adanya Pesta Kongres Masyarakat Adat Nusantara, nanti juga akan dilaksanakan Festival Danau Sumpani Dan Perayaan Hari Uang Tahun Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura yang ke-9 Kongres KMAN ke-6 juga akan diikuti oleh seluruh peserta adat baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk Amerika Latin dan Afrika Gustaf juga mengungkapkan pihaknya akan lebih mengoptimalkan ketersediaan jaringan yang akan bekerjasama dengan PT Telkom di Jayapura Dan terkait tempat tinggal peserta nantinya akan menggunakan rumah warga kampung setempat Sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Jayapura Gustaf berharap dengan adanya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini Mampu melindungi hak-hak mereka dan pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat di Indonesia Saya pikir kalau fasilitas pon yang ribuan orang sudah terjawab, sudah terrealisasi Tapi kami lebih mengoptimalkan apalagi nanti masyarakat itu akan tinggal di perkampungan-perkampungan warga yang ada di pesisir Dano Sentani Sehingga itu daerah-daerah Belang Spot itu juga mungkin akan kami perhatikan Dan kami juga akan korelasi dengan teman-teman Telkom, Telkomsel yang ada di Jayapura untuk mendukung Ya hak-hak mereka harus dilundungi, itu aja sih yang selama ini Apalagi kita lihat Undang-Undang Masyarakat Adat sampai saat ini kan belum disahkan Ya mungkin lewat Kongres Masyarakat Adat ini bisa ada hal yang dicapai di situ Seraya dengan hal tersebut, Direktur Informasi Komunikasi Politik Hukum dan HAM Bambang Gunawan Menerima kunjungan dari Diskom Info Jayapura dan siap mendukung penuh terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kami dari KENKOM Info sesuai dengan TUSI kami Kami akan mensukseskan program tersebut Diantaranya antara lain dengan kita akan menggunakan semua fasilitas kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh KENKOM Info Kemudian juga kita memastikan nanti bahwa jaringan komunikasi infrastrukturnya Selama proses kegiatan tersebut berlangsung dengan baik Pemirsa usai jadik kami akan kembali dengan informasi spesies burung endemi Indonesia terancam punah Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!